Intro Manusia bisa selamat dari segala yang membuat dia jatuh terperangkap Dari berbagai macam tipu daya syaitan Lalu dia menuju Allah jadilah-jadilah Itu karena juta Jemaah Rahmat Mubah Rasulullah s.a.w bersatkan Banyak diantara kita yang sampai hari ini Belum merasakan enaknya sebagai seorang muslim Bahkan ada istilah semakin anak haji Semakin anak tahu agama ini Kok lainnya semakin berat terus beragam Jadi banyak larangan-larangan Apa menyebabnya? Kita belum ribau dengan Allah Antum akan merasakan nikmatnya agama ini Terkala antum ribau Allah sebagai rohkan Terkala kita ribau Islam sebagai Ajaran dan aturan buat kita Agama kita Dan kita ribau Nabi Muhammad s.a.w sebagai Hamba putusan Allah Siapa yang kenal sama Allah Pasti akan mencintainya Dan siapa yang mencintai Allah Pasti mencintai Allah Jadilah-jadilah Kita tidak akan berbicara tentang cinta Antara suami dan istri Kita tidak akan berbicara hari ini Tentang cinta orang tua kepada anaknya Sejatinya cinta itu tumbuh sendiri Tapi kita akan berbicara tentang cinta Yang seharusnya kita berlomba-lomba Itu merayanya Jamaah rahmatullah Allah memerintahkan kita Untuk berburu cinta kepadanya Tapi sebelum kita berbicara tentang Bagaimana meraih cinta Allah Yang membuat segala yang jadi indah Antum dapat musibah Hidup ini tetap indah buat anda Antum bakrut Tidak akan merubah pandisi hidup anda Kenapa? Karena antum cinta kepada Sang Pencipta Langit Tentu Apa keutamaan orang yang mencintai Allah Kalau kita tahu dengan Keistimewaan sesuatu Insya Allah kita akan berburu Mengerahkan segala Yang pertama Kenapa kita harus berbicara kepada Allah Karena hakikat Tauhid adalah mahabbat Allah Ruh Tauhid itu Adalah cinta kepada Allah Jalla Jalla Al-Syeikh Abdul Rahman Dalam dikatnya Al-Qawr Sadee Beliau mengatakan Asrul Tauhid Dan Ruhnya adalah mengikhlaskan cinta Hanya untuk Allah Semana Wahia Asrul Tauhid Wa Ta'afud Balhiya Hakimatul Ibarat Beliau mengatakan ketika orang Mengabdi kepada Allah Itu sejatinya dengan cinta Dia mengabdi kepada Allah Dan hakikat ibadah itu adalah cinta Kita bicara Tauhid Rasulullah SAW Dan para nabi sebelum beliau Diutus oleh Allah Ani'udullah Wajitani puttahku Untuk mengajak umat manusia Agar mereka mentauhidkan Allah Dan meninggalkan tahu Segala sesembahan Salih Allah Jalla Jalla Ketauhilah bahwasannya Tauhid hamba Tidak akan sempurna Sampai sempurna cinta dia Ketika cinta dia Melebihi segala yang ada Di muka bumi Menjadikan Allah Sebagai penghukum Atas segala yang dia cintai Maka ketika itu Tauhid kita Baru bernama Ustaz Sufyan Pernah marah Sebuah kita Tauhid beres Negara sukses Betul Tak kalah kita menjadikan Allah sebagai roh kita Antum dimanapun Bekerja tak apa-apa Antum dimanapun Pergi Atau ditempatkan Tak kalah untuk menjadikan Allah Tempat kecintaan antum Selesai semua Kita berharap Nabi ini menjadi Negeri yang makmur Damai sentosa Yang rakyatnya Mencintai pemimpinnya Pemimpinnya Mencintai rakyatnya Yang rakyatnya Mendoakan pemimpinnya Pemimpinnya Mendoakan rakyatnya Bagaimana itu bisa Mencintai rakyatnya Maha betul Menanamkan bahwa Allah diataskan Yang kedua Yang kedua Kita bicara apa sekarang Bicara cinta Yang pertama tadi Masalah Masalah Kenapa kita mencintai Allah Karena Allah Dalam roh kita Ya dia lah Kita bicara tentang Apa Kutamaan Mencintai Allah Yang pertama Bahwasanya Ruh Bahkan hakikat Pengabdian hamba Kepada roh kita Dan mencintai Allah Tentunya Yang penuh Yang kedua Hajat manusia Keperluan kita Kepada cinta itu Lebih Daripada Keperluan kita Kepada makan Minum Dan menikah Yang selalu Berbicara tentang Menikah Selalu berbicara Tentang kuliner Makan sana Makan sini Itu yang dia Kejap Kenapa Karena dia suka Sebagian orang Dari tempat ini Berangkat Ke Bandung Berangkat Ke Cirebon Cuma untuk apa Makan Sampai sana Ya Pak Zain Untuk zain Terus Selamat Selamat Dan kebutuhan kita Kepada Mahabatullah Lebih Jangan daripada Makan Nabi Antubi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Kadang Allah Berkuasa Itu Bersambung Satu hari Dua hari Yang pertama Disebut Wisok Kenapa Beliau bisa Dan kuah Beliau Mengatakan Aku bermalam Itu Tidur Malam Allah Kasih Makanan Dan minum Sama Dengan Apa Jika Salah Satunya Antub Nggak akan Kepikiran Antub Bisa Lihat Bagaimana Seorang Ibu Kuah Gendong Anak Naik Bus Naik Di Turun Naik Dia Kenapa Anak Kenapa Dia Kuah Karena Ada Cinta Bapada Itu Anak Yang Teri Sumpah Anak Masuk Tempat Ini Ada Seorang Ibu Dengan Anak Yang Tiga Yang Jangan Kali Untuk Datang Ke rumah Luar Apa Yang Dibangkan Dia Datang Dia Bawa Anak Ada Cinta Yang Membuat Sesuatu Jadi Indah Dan Kebutuhan Kita Kepada Cinta Allah Lebih Daripada Malaqah Dan Bidu Bagaimana Dengan Cinta Yang Merupakan Sumber Kehidupan Hidupan Dan Sering Sunduh Sering Gak Sering Kepikiran Macem-macem Dalam Hati Mungkin Cinta Itu Sudah Berkurang Hidupnya Hati Dengan Cinta Menjelaskan Bahwasannya Hati Hati Tidak Merasakan Kelezatan Sama Sekarang Dan Tidak Merasakan Kenikmatan Apalagi Kesuksesan Bahkan Kehidupan Hati Hati Makan Makan Apabila Tidak Ada Cinta Tidak Diri Hati Bila Hati Kehilangan Cinta Kita Kalau Kehilangan Makan Apa Yang Kita Lakukan Sudah Kayaknya Mungkin Belum Rizkian Antun Bisa Kuat Tidak Makan Dari Pati Antun Tinggalkan Makan Dan Minum Kenapa Antun Tahan Karena Antun Cinta Sama Allah Allah Tahu Ketika Memerintahkan Puasa Kepada Kita Untuk Memuji Kecintaan Kita Kepada Tapi Kita Tidak Akan Merasa Enikmat Dalam Hidup Kalau Kita Kehilangan Cinta Ibn Menjelaskan Apabila Hati Kehilangan Cinta Sesungguhnya Kepertihannya Akan Lebih Dahsyat Daripada Tak kalah Mata Menjadi Mata Kita Membayang Antun Melihat Orang Mata Kesian Orang Mata Allah Uji Dia Dengan Diambil Kedua Mata Tapi Kalau Ada Manusia Manusia Yang Kehilangan Cinta Kepada Allah Di Dunia Di Pada Masya Allah Akan Himpun Dia Dalam Kondisi Buta Isyata Maka Orang Itu Akan Hidup Sudah Dan Beliau Mengatakan Kehilangan Cinta Lebih Parah Daripada Takkal Kehilangan Kehilangan Pendengaran Kita Jadi Tur Tak Kita Tidak Bisa Mencinta Tak 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 Lebih baik binatang-binatang Allah katakan tentang mereka Mereka seperti binatang ternak Bahkan mereka lebih parah Binatang ternak bisa dipotong Bisa dimakan Bagi orang-orang yang kaya cinta kepada Allah Hanya dimakukan tindakan Yang membahayakan dirinya Yang membahayakan orang lain Dan tidak membuat manfaat buat manusia Yang ketiga Kalau kita cinta sama Allah Musibah apapun yang menimpa kita Kita akan terobati Kenapa? Karena cinta Seorang yang mencintai Tadakal dia terkena musibah Dan dia tahu musibah ini Yang menentukan adalah Kekasihnya yang dia cintai Dia ingat dengan firman Allah Dia ingat bahwa pilihan Allah pasti yang terbaik Jadi gak usah bingung Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tunggu dulu Apa-apa Nah Kalau antun ditinggal sama istri antun Benar sedian Kan mati satu tubuh saya Ada Itu bukan musibah Memang ada orang yang ingin ditinggal Sementrinya Ada yang seperti Bahkan ada seorang wanita Ini kejadian di pekalongan Teman Menandakan ke sana Suaminya meninggal Si perempuannya Anamu ya Allah Kesian engkau Alhamdulillah Wismati Repot Ada yang sebenarnya Belki dia bukan musibah Tapi ada memang musibah Terkala antun ditinggal Mati anak yang antun cintai Apa yang akan antun lakukan Rasulullah Salah-salah menceritakan Allah pernah memutus Merekat-merekatnya Untuk mencabut nyawa Anak seorang hamil Lalu ketika malaikat itu datang Menjumpai Allah Allah bertanya kepada mereka Kalian cabut nyawa Anak hamba ku Iya kata malaikat Kalian cabut nyawa Buah hatinya Kata malaikat Apa yang dikatakan oleh hamba Apa yang dikatakan oleh hamba Hamba menguji Yang mengatakan Sekarang kuji Untuknya Allah Dan dia mengatakan Apa yang menyebabkan hamba Bisa mengatakan Alhamdulillah Rasulullah Dalam semua kondisi Dalam kondisi kena musibah Susah Bisa mengatakan Alhamdulillah Lalu karena hamba ini Memuji Allah atas musibah Yang Allah berikan kepada kami Ya hamba sudah sampai Kedalam kema'um mahabbar Cintamu Allah mengatakan kepada mahaikatnya Ubnul abdi baitan dirjana Wasammu baitan hamdi Wasammu baitan hamdi Bangunkan buat hambaku rumah di surga Kasih nama rumahnya Baitul hamdi Rumah ujian Tuh Apapun yang menyebabkan kita jawab Anak pernah membaca sebuah kisah Entah disiap ahlam Kebantu kita Ada seorang Yang ditinggal mati oleh anaknya Anaknya udah besar Udah hafal Al-Quran Udah hafal beberapa Kitab-kitab hadis Dan matan-matan ilmu Ketika anaknya meninggal dulu Banyak orang yang takzia Akhirnya salah satu temannya Takzia kepada dia Lalu karena teman dekat Ceritanya Aku yang menginginkan kematian dia Kata dia Kata dia Kok bisa kau meninggalkan kematian putra Iya Aku ingat Kalau anak-anak kecil itu Bisa memberikan syahhaan Buat para Tuhan Aku berharap Ada anakku yang kalah menanti Aku di pintu surga Jadi musibat itu Akan jadi nikmat buat kita Takkan kita cinta Sama Allah Jelajara Dan dikatakan semua ini Berdasarkan kata Tuhan Yang keempat Cinta Kepada Allah Jelajara Itu akan yang dorong kita Memotivasi kita Untuk meninggalkan kemusiakan Sebagian orang Mengatakan Ustaz anak Susah Tinggalkan kemaksian Sampai saat ini Tinggalkan dosa Balik lagi berbuat dosa Balik lagi berbuat dosa Ibn Khayy Mengatakan Tentang cinta Kepada Allah Wahiyya Min'akwal asbab Fispa beri'an muhara Kepada Tuhan Terus mengatakan Mencinta ini Adalah sebab Yang paling kuat Yang membuat Kita bersabar Untuk tidak berbuat dosa Cuma Meninggalkan dosa Itu butuh kesabaran Tapi karena kita cinta Kepada Allah Orang yang mencintai Seseorang Dia tidak akan Memangsir Kepada anda Kalau cinta itu Pentuk pengaguman Bukan sekadar cinta biasa Tapi kita mencintai Allah Dan mengagumkan Sang pencipta Kita tahu Allah berteriman Nabi'ibadi Ammi'anal Wafurur Rahim Sampaikan kepada Hamba-hamba Kalau aku adalah Hidrat yang Maha pengangkun Dan maha pengasih Sampaikan kepada mereka Kita jadi cinta Tentang Allah Menceritakan tentang diri Tapi kita mengagumkan Allah Karena Allah Mengadakan Dan sesungguhnya Ada Kuatlah Sangat Kalau ingin Mengetes Kita sudah cinta Sama Allah Tentang ternyata Antum lihat Di mana posisi Takkah Antum berada Di tempat-tempat Yang dicintai Allah InsyaAllah Cinta Semuanya Tapi kalau Antum diletakkan Di tempat-tempat Yang Allah Berkait Tapi Allah Tentang ternyata Dan kita pun Belum benar Dan mengungkapkan Cinta kepada Allah Yang kelima Yang kelima Yang kelima Yang kelima Memotong Segala Waswat Segala Hati Kenapa Karena antara Cinta dan Waspos Waspos ini Bisa jadi Pikiran-pikiran Yang macu-macu Yang kadang Kalau menghantui Kita Itu penyebabnya Karena kita Kurang tidur Orang yang Memiliki Tekad yang Kuat Mencintai Allah Mau Tidak Mau Keraguan Keraguan Bisikan Bisikan Tidak Benar Itu akan Hilah Kalau Kalian Masih ada Waspos Ada Kalian Untuk Diam Ada Pikiran Yang Membuat Atuk Ragu Dengan Agama Hati Raku Sama Allah Maka Berarti Belum Kuat Cinta Untuk Kepada Allah Yang Kepada Kesempurna Anikmat Klimaks Kebahagiaan Seseorang Tidak Akan Diraih Kecuali Dengan Cinta Orang Tidak Akan Merasa Puas Orang Tidak Akan Merasa Cukup Kecuali Takkala Hatinya Sudah Berkut Dengan Cinta Al-Allah Al-Imam Ibn A'id Rahmatullah Al-A'id Kenapa Dikenal Ulama Yang Sangat Mendalam Takkala Berbicara 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 Mengatakan Al-Imam Mahabatul Rabbi Subhanah Fashakmu Ha Bairush Fa Innahu La Shay'a Habhu Ilal Kuluh Min Khalid Ada pun Berkaitan Dengan Cinta Kepada Rah Belum Berbicara Tentang Cinta Kepada Manusia Tentang Cinta Anak Kepada Ayah Kepada Anak Suami Kepada Ister Kepada Suaminya Kakak Kepada Adik Adik Kepada Kakak Tentang Cinta Cinta Yang Ada Di Muka Bumi Ini Tapi Kepada Menceritakan Cinta Kepada Allah Beda Yang Mencinta Cinta Karena Tidak Ada Sesuatu Yang Lebih Dicintai Hati Daripada Pencipta Antum Bayangkan Jemaah Allah Yang Bikin Jari Jari Kita Kepada 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 Allah Yang Dijadikan Semuanya Allah Adalah Rabb Kita Yang Berhak Mendapatkan Pengabdian Kita Allah Cera Cera Allah Yang Merindumi Segala Allah Yang Menjadi Tempat Kita Untuk Memohon Dan Berjoah Allah Yang Membuat Rizki Kepada Kita Allah Yang Mematikan Yang Menhidupkan Maka Mencintai Allah Adalah Hayat Hati Tuhan Alhamdulillah Setelah Itu bagaimana Kita Meraih Cinta Allah Ini yang Perlu Kita Disyarakan Sekarang Tadi Anda Sampaikan Kalau Kita Cinta Sesuatu Antum Akan Kejar Dimanapun Berada Seorang Yang Ingin Menjadi Tentara Ada Orang Di Tentara Mau Sekolah Di Admin Antum Bisa Lihat Bagaimana Peran Keluarganya Memasukkan Anaknya Sama Anak Berusaha Olahraga Ini Itu Belajar Sama Bapak Berusaha Sama Ibu Berusaha Kalau Dia Punya Kerabat Dimana Ada Dia Akan Hubuhin Supaya Bisa Memasukkan Anak Ini Menjadi Seorang Tentara Yang Ini Menjadi Dokter Sekarang Ada yang Dokter Disini Ada yang Waduh Perlihat Dokter Masya Allah Musi Buksa Dokter Itu Di rumah Sati Buksa Tapi Ayo Dokter Yang Sekarang Mau Jadi Dokter Bayar Berapa Mana Engkau Anak Kemarin Dapat Berita Disini Allah Teman Cerita Tergantung Sista Ada Yang Berapa 50 Juta Bayang Tapi Ada yang Berarti Sisi Tapi Ada yang Banyak Bayar Nggak Orang Kita Ini Bayar 350 Juta Banyak Ada yang Cerita Semana Ada yang Bertangkap oleh KPK Dia Minta Tolong Semua Orang Ini Tolong Jangan Sampai Di Hukum Terus Dia Mau Sopo Anus Satu Tidak Musalahkan Kepada Kita Dui 200 Mili Banyak Apa Sedikit Sedikit Cepat 200 Mili Anda Menggambarkan Bahwa 200 Mili Itu Sedikit Antuk Tahu Sayap Nyamuk Satu Sayap Nyamuk Rasul Sallallahu Mengatakan Law Kan Dunia Ta'adiru Bindallahu Jannah Ba'udah Mas Saffa Minna Kafir Insha Bata Ma'adiru Andai Ketak Dunia Isinya Ini Ada Nilainya Seperti Satu Sayap Nyamuk Allah Akan Kasih Orang Kafir Sebelum Air Maka Kita Biar Lebih-lebihan Melayakan Dunia Jadi Kalau Antum Sudah Ada Kecintaan Bapada Dunia Antum Cari Nyamuk Aduh Ada Bapan Antum Kadang Melihat Semut-semut Yang berjalan Kecil-kecil Semut Jalan Wallah Dunia Dan Isinya Dikumpulkan Tidak Bisa Mencintakannya Dan Kita Harus Semua Yang Kita Lihat Itu Akan Rata Mencintakannya 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 Maka Apa yang Membuat Kita Terpengaruhi Dunia Berlomba Mencari Kita Berbicara Tentak Berlomba Mencari Cinta Allah Yang Tentunya Membutuhkan Pengorbanan Dari Antum Apa Merasakan Segara Kelezatan Maka Sebagian Salaf Itu Pernah Masuk Ke Dia Berjalan Beberapa Sohib Sampai Ke Sungai Sungai Mereka Akhirnya Masuk Ke Sungai Sambil Minum Air Sungai Itu Dia Mengatakan Andaikata Raja Raja Dan Anak Raja Itu Tahu Dengan Kebahagiaan Yang Ditarasakan Mereka Akan Ukur Kita Dengan Pedang Untuk Mengeluarkan Kebahagiaan Kebahagiaan Tidak Dira Kecuali Dengan Mahab Dua Bagaimana Mereka Mahab Dua Ada Sepuluh Sebab Yang disebutkan Waduh Nuk Ayu Rahim Allah Kita Akan Bahas Satu Per Satu Mudah Dan Pulang Dari Sini Diantal Sepuluh Itu Antum Bisa Yang Mana Bisa Terlaku Kalau Bisa Sepuluh Sepuluh Maka Antum Akan Mendapat Cinta Yang Sempur Tapi Kalau Sebagian Maka Sebesar Kadar Usaha Antum Mencari Sebab Sebab Tersebut Sebesar Itu Pula Kadar Cinta Yang Pertama Adalah Kira Al-Quran Lalu Mengatakan Membaca Al-Quran Dengan Tadab Bukan Hanya Membaca Biasa Wallahi Jamaah Al-Quran Ini Surat Cinta Dari Allah Yang Allah Kirimkan Kepada Kita Allah Seringkali Ambil Kita Allah Panggil Panggil Kita Tapi Kita Tidak Sada Padahal Yang Memanggil Kita Menciptakan Kita Dimana Kita Bisa Dapatkan Itu Dalam Al-Quran Al-Quran Berapa Kali Allah Memanggil Kita Dengan Sebutan Ya Ayu Al-Ladina Amu 8 9 Yang Pertama Yang Terakhir Cuma Al-Quran Doang Al-Quran Jangan Bisa Besar Iya Panggilan Allah Yang Terakhir Ada Kasih Dia Besar Terakhir Yang Allah Panggil Kita Terakhir Dan Manggung Angkat Jadi Panggilan Ya Ayuh Al-Ladina Amun Ya Ayuh Al-Ladina Setelah Itu Masih Ada Setelah Itu Masya Allah Barat Di surat Apa Terakhir Allah Panggil Kita Di surat Apa Panggilannya Ya 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 Ayuh Al-Ladina Aman Tuh Um Ilyallahi Taw Bat Nasuh Muham Itu Panggilan Terakhir Kalau Kita ingin Dicintai Allah Dan ingin Mencintai Allah Baca Al-Quran Dan Antun Akan Rasakan Sesuatu Yang Berbeda Dalam Kehidupan Ini Seringkali Kita Membaca Al-Quran Tapi Tidak Mentegap Buri Cuma Lewat Maka Usahakan Mulai Hari Ini Kita Baca Quran Dengan Tadaburi Gimana Tadaburi Dan Ayat Gimana Khususnya Ayat Ayat Yang Kita Baca Dalam Solat Antun Hafal Surat Apa Alhamdulillah Hafal Juz'amah Usahakan Karena Takkala Seorang Membaca Juz'amah Dengan Tadabur Allahu Atta Itu Ayat Ayat Yang Menguat Tauhiz Dan Keimanan Hanya Karena Kebanyakannya Berbicara Tentang Yom Al-Fatih Tentang Allah Denari Al-Fatih Tentang Allah Denari Al-Fatih Yama Al-Fatih Al-Fatih Al-Asma'i Ia Pernah Keluar Dari Masjid Bakro Ketemu Dengan Orang Baduy Terlaki Naik Mantan Dengan Rawat Pedam Bawa Panah Ditanya Semua orang Baduy Dari Mana Baduy Kasar Biasanya Dari Masjid Yang Pertama Dari Dari Firman Firman Allah Jat Barang Mati Bingung Dia Mengatakan Alir Rahmani Kalamun Yatlu Adaliyyum Apakah Allah Memiliki Firman Yang Bisa Dibaca Oleh Manusia Oleh Anak 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 Coba Bacakan Kata Asma'i Kau Turun Dari Atas Dibacakan Surah Adaliyah Sampai Kefirman Allah Dan Di Langit Itu Ada Rizki Buat Kalian Dan Apa Yang Dijanjikan Untuk Kalian Kata Orang Baduy Ini Benar Di Om Allah Benar Di Om Allah Langsung Dia Ambil Pedahnya Ontanya Di Sebelah Dipotong Dia Bantuin Aku Selesai Itu Panahnya Diputusi Pedahnya Ditumpul Dia pulang Ke kampung Sambil Membaca Firman Allah Semuanya Allah Sudah Jelaskan Dalam Kitabnya Tidak 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 Mau Allah Jelaskan Tentang Dirinya Dalam Al-Quran Dari Surah Al-Quran Sendiri Al-Quran Bagaimana Allah Memulai Kitabnya Bismillah Ya Rahman Ya Dan Berusaha Untuk Membaca Di Mus'haf Membaca Di Mus'haf Ada Perbedaan Berapa Dengan Al-Quran Ulama Lebih utama Mana Membaca Lewat Hafalan Atau Membaca Dari Mus'haf Disebutkan Oleh Yunus Di Ubaid Dia Mengatakan Ini termasuk Sahabatnya Hassan Basri Karena Hulukul Awalin An-Nawar Firman Sahab Dulu Orang Dulu Biasanya Mereka Melihat Mus'ha Membaca Kita Hafal Oke Ada Masalah Itu Lewat Hafalan Tapi Baca Huf Jangan Pegang Hafi Bisa Bagaimana Kalau Tidak Bawa Quran Ya Sudah Kalau Tidak Bawa Quran Falsur Pakai Hati Manfaat Untuk Membaca Quran Tapi Jangan Sampai Di Masjid Di Depannya Ada Mus'haf Yang Dikeluarkan Bagi Baru Hati Beda Hantung Pegang Hantung Tanpa Hp Hp Keluar Masuk Kamar Manding Tidak Masalah Mus'ha La Masuk Tidak Tidak Mus'haf Pegang Mus'haf Hantung Pegang Itu Firmat Allah Yang Kedua Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Yang Sunnah Sunnah Setelah Melaksanakan Yang Wajib Karena Itu Mengantarkan Hantung Ketinggian Dicintai Allah Dalam Sebuah Hati Fungsi Allah Berfirman Man Adali Waliyan Fafat Adantuh Bila Barang Siapa Yang Memusuhi Kekasihku Maka Aku Memumumkan Peran Sama Dia Siapa Si Kekasih Allah Siapa Si Wali Allah Itu Kaya Allah Katakan Wama Takar Raba Ilai Ya Adzi Bishayli Ahab Limah Tidak Seorang Hambaku Mendekatkan Diri Kepada Aku Lebih Dari Apa Aku Wajib Wajib Maka Kita Harus Belajar Mana Yang Allah Wajib Laksanakan Yang Wajib Wajib Salat Lima Waktu Puasa Wawad Laksanakan Ini Untuk Merekatkan Diri Kepada Allah Laksanakan 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 Sehingga Aku Aku Cinta Kepadanya Sunnah Itu Bukan Untuk Ditinggalkan Makruh Itu Bukan Untuk Dikerjakan Karena Yang tersebar Di masyarakat Kalau dikasih Tau Ini Sunnah Ini Sunnah Rasul Salah Mengamalkan Yang Menyuruh Nya Iyakan Cuma Sunnah Ustaz Jangan Terlalu Ekstrim Yang Sunnah Itu Untuk Diamalkan Ketika Untuk Mengamalkan Sunnah Untuk Diciptai Pada Allah Kata Allah Wama Yizalu Abdi Yata Arrab Ilyah Bin Nawafil Hatta Hibba Sampai Allah Jatuh Cinta Bagaimana Kalau Allah Cinta Apa Yang akan Antum Merasakan Tanjir Kita bahas Antum Akan Gampang Meninggalkan Kemahsian Bahkan Allah Yang Memberikan Tau Kepada Antum Ketika Berbicara Antum Berbicara Atas Bimbingan Yang Mencintai Antum Karena Antum Akan Bergerak Ketika Buka Hapi Antum Sesuai Dengan Yang Allah Cintai Kaki Antum Tidak Langkah Terjual Di tempat Yang Memah Cinta Itu Ketika Memah Cinta Satu Dan Yang Sunnah Sunnah Baik Untuk Mencapai Tingkat Tinggi Antum Kerjakan Di Rumah Masalah Kalau Di Rumah Itu Semangat Kenapa Semangat Terjual Terjual Tidak Tidak Sohib Kalau Banyak Sohib Yang Sholah Ini Bukan Tengah Bicara Ria Belum Tentu Dia Lihat Bisa Jadi Dia Lihat Semuanya Pada Sholah Masa Ada Sholah Biasa Kondisi Mendorong Dia Untuk Sholah Kadang Kau Surnah Pagi Pagi Jangan Sampai Sarapan Anda Bikin Kopi Puran Ngomong Puasa Puran Puasa Semua Pada Puasa Itu Kadang Alhamdulillah Lingkungan Mendolong Orang Untuk Berdekatkan Diri Kepada Allah Maka Ingat Rasakan Yang Sunnah Semangat Kita Jangan Sampai Antum Terlalu Semangat Rasakan Sunnah Yang Wakil Ketinggalan Seperti Salat Malam Alhamdulillah Anak Istiapol Selat Malam Cuma Ini Masalah Subuh Terlalu Antum Ini Wajib Dulu Kadang Juga Ada Misikan Jangan Selat Malam Selat Malam Selat Subuh Terlalu Akhirnya Antum Tidak Selat Malam Subuh Terlalu Nah Artinya Kita Harus Seling Ada Biasanya Kalau Jum'atan Tadi Jum'atan Anak Sering Melihat Kotip Sudah Naik Limba Anak Kadang Naik Limba Assalamualaikum Warah Wab 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 Ada Itu Banyak Orang Yang Masuk Masjid Dalam Kondisi Ada Apa Yang Dia Lakukan Berdiri Menjawab Ada Sampai Misal Dio Lebih Utama Mana Tianto Kenapa Kan Termasih Ternyata Yang Lebih Disari Atkan Kamal Tari Termasih Disari Atkan Yo Adan Tuna Masya Allah Masya 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 Ya Allah Menjelaskan Sekarang Menjawab Adan Sunnah Mendengarkan Khutbah Wajib Terjaman Dibukai Sini Dia Membagi Bagi Suas Suhasis Lagi Utama Mana Sekarang Buka Adilah Atau Jangan Ustaz Baik Kita Bicara Fikih Prioritas Tentik Masya Sholat Sunnah Ini Mana Yang Utama Banyak Ada Sholat Sunnah Rolatif Ada Sholat Sunnah Tidak Rolatif Kemudian Sholat Duh Sholat Duh Sholat Malum Aku Pilih Kalau Bisa Mengamalkan Semuanya Amalkan Semua Kalau Enggak Bisa Ada Yang Berantikan Nabi Al-Solat Witi Sama Dua Rolat Sebu Suku Arti Yang Sholat Anak Berang Sholat Sunnah Yur Gak Masalah Koyang Witi Dia Berantikan Sama Kodhliya Suku Adalah Nasehat Rasul Sosanah Buat Abu Sholat 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 Duh Dan Puasa Tidak Berusaha Sebulan Paling Ada Puasa Demi Meraih Kitab Allah Jangan Jangan Yang Ketiga Senantiasa Berpikir Dalam Semua Kondisi Bikir Dengan Bisa Hati Perbuatan Dan Kondisi Bagaimana Kondisi Kita Bisa Menjadi Sikir Iya Ada Hamba Hamba Allah Kau Dilihat Or Dilihat Sama Allah Antun Gada Melihat Sayang Antun Dia Tidak Berdikir Antun Cuma Melihat Wajah Ya Allah Jadi Cuma Untuk Bertambah Jangan Jidilah Seperti Yang Pertama Dikir Bisa Tentunya Bukan Hanya Bisa Yang Berkata Artinya Mengikuti Gerakan Bisa Allah Perintahkan Di Dalam Al-Quran Karejib Banyak Ayat Itu Untuk Berdikir Allah Mengatakan Ya Ayuh Al-Lazina Aman Kun Allah Zikran Kasih Wahai Orang Yang beriman Berdikirlah Kepada Allah Dengan Zikir Yang Banyak Ini Kita Bicara Banyak Allah Menyebut Hamba Hambanya Yang Beriman Al-Lazina Yadkurun Allah Qiyaman Wa Ku'udan Wa Ala Junub Waitafakkaruna Bi Khalbi Samawati Wah Tuh Orang Ini Selan Diasa Berbikir Kepada Allah Dalam Kondisi Begini Untuk Salat Kediri Untuk Niat Allah Untuk Duduk Niat Allah Tiduran Terbahan Mengingat Allah Dan Usahakan Paling Tidak Dikir Kalau kita Bicara Dikir Yang Paling Minimal Apa Tidak Jawab Sorak Tak Dia Sorak Dikir Ada Sorak Ada Yang Lain Senyum Kepada Seseorang Musi Ayo Kepada Seseorang Dikir Talan Dikir Pagi Petang Raca Basmala Ya Kayaknya Betul Semua Sebenarnya Mau Kasian Dia Buat Yang Pertama Tidak BMI Tidak Isinya Tidak Ditutup Ini Dia Tidak 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 Benjana Seseorang Tidak Bersih Tidak 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 Bersih Bersih Tidak 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 Ini akhirnya goticle separuh Oh ini masih full kemarin Itu kira-kira orang Kok bisa cuy random? Luar biasa Fikir yang paling minima itu Fikir yang ada sebelumnya Fikir yang ada sebelumnya Seperti Masuk kamar mandi Kedahkan kamar mandi Ngapai baju Keluar rumah Ngai kendaraan Itu zikir yang ada sebabnya Artinya Gerakan kita ini semua Ada zikir Mau makan Oh udah 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 Masya Allah Masya Allah sama semua Makanya jangan bisa makan Jadi zikir yang ada Sebabnya mau tidur Bangun tidur Nah Antut bangun tidur Astaghfirullah Bikir 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 Ini bangun tidur astaghfirullah Bikir Alhamdulillah 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 Yang Alhamdulillah Alehmad Bukan apa, menyesal Bukan melihat orang-orang musibah Itu melihat orang kaca Orang gimana Apa bikin Tuhan banget Bapak Subhanallah Alhamdulillah Wadah iya Bukan itu yang dendam Soalnya Soalnya Nah, ada Iya nih, anak-anak-anak tadi ada bikin Ada sebabnya memang jaman Nabi melajarkan kepada kita Beberapa bacaan Yang berkaitan dengan bikin Nanti karena perlu saya jawab, anak-anak-anak Masya Allah Siapa yang tahu jawaban Masya Allah Belajar di mana Kasian-anak-anak Baik Seperang-anak-anak-anak-anak Jadi ingat Yang ketiga Dawah Dikri Ada tulisan Senantiasa Mengingat Allah Dalam semua kondisi Ini yang sempurna Semua kondisi Tapi yang minimal tadi Adalah dalam hal-hal yang memang Yang memang ada sebabnya Tadi disebutkan Bikir setelah sholat Itu disebutkan setelah sholat Kemudian ada Bikir mau tidur Mau tidur Ada Bikir kalau Malam hari Tau-tau terjaga Ada Bikirnya Kemudian Bikir-Bikir lainnya Masuk kamar mandi Keluar kamar mandi Terus Bikir setelah Muduk Bikir mau muduk Bikir ketika Sisirat Gimana sisirat Oh bercermin Allah Mahasal Dakhalki Mahasal Dakhalki Selain itu Dapat umum ya Cuma masalah yang Bercermin Allah maklum Kesuaian Habibnya Tapi Bikir itu Nabi mengajarkan kita Untuk baca doa Allah Mahasal Dakhalki Mahasal Dakhalki Tapi Tidak harus Ketika bercermin Tidak Tidak harus Ketika bercermin Baik Allah Bertirma Ini di surah Al-Munafiqun Ayat 9 Allah mengatakan Wahai orang-orang Yang beriman Jangan kalian Dilalaikan Karena Sebab Harta Dan anak kalian Dari Meminat Allah Datang kajian Termasuk Di kerumpa Baca Al-Quran Termasuk Di kerumpa Sejati Orang Yang Dilalaikan Dengan dunianya Dari Dikullah Dan orang-orang Yang merugi Rasulullah S.A.W. Memberikan Gambaran Antara Orang Yang berdikir Dan orang Yang tidak berdikir Seperti apa? Seperti Orang Hidup Dan mati Orang Yang tidak berdikir Mayit Bangka Walaupun Jasadnya Masih hidup Jantungnya Masih berdikir Tapi Karena Dia Tidak berdikir Maka Dia Seperti Bangka Maka Kita Berusaha Untuk Senantiasa Berdikir Kepada Baca Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Ali Bacalah Inah Inlah Allah Wahdahu Lasharihi Kala Lahul Mulku Lahul Hamdi Wahu Anakul Dishayin Wajid Baca Pagi 10 Kali Baca Pagi 100 Kali Kau Bisa Lebih 100 Kali Baca Mau Pakai Tasbih Tafadbar Mau Pakai Tasbih Pakai Amat Lebih Mulia Karena Berkaitan Tasbih Ini Sebenarnya Mengatakan Bina Tapi Yang Lebih Kuat Mendapat Mengatakan Tasbih Ini Saran Dan Di Masa Sahabat Sudah Ada Menggunakan Menggunakan Biji-biji Kurma Pada Okti Untamanya Dan Pendapat Yang Lebih Kuat Insya Allah Ada Masalah Pakai Tasbih Tapi Jangan Sampai Menjadi Alat Untuk Ria Tentu 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 Adanya Spinner Itu di Medina Sumpir-sumpir Taksi Itu Spinner-nya Tasbih Sampai Nunggu Al-haram Al-haram Masih Sambil Tasbih Dikelilingkan Bukan Itu Berdikin Untuk Gaya-gaya Betul Dan Tasbih-nya Mahal-mahal Ada Tasbih-nya Dikalungkan Supaya Tahu Anah Ahlu Dikin Nah Jangan Pakai Lebih Dikin Itu Pakai Tan Gak 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 Semua Orang Bawa Tangan Gak Ada Tangan Yang Diting Kemudian Yang Keempat Memutamakan Apa yang Dicintai Allah Dari Apa yang Dicintai Kita Khususnya Dalam Kondisi Kondisi Harus Memilih Dan Kadang Kala Kita Cinta Dengan Sesuatu Ternyata Dibenci Sallallahu Lantuk Sekarang Ada Dua Perempuan Yang Satu Masya Allah Salleh Baik Orang Hafidh Al-Qur'an Kali Jumat Yang Ya Yang Itu Putih Gelap Yang Satu Putih Cantik Tidak Rasul Anak Jadi Ya Tidak Apa yang Saya punya Anak Yang Koles Nanti Dari Dia Dari Tidak Jangan kadangkala kita melihat pembahasat yang putih kan, masalah sholat putih cukup bisa didatwani Tapi kalau kulitnya udah kaya gini kan, dikoles gitu Nah kadangkala orang melihat seperti itu, dan ini banyak Yang Rasulullah SAW menyuruh kita memilih ya, agama Agama yang baik, itu pilihan Apalagi kalau pilihannya antara haram dan tidak haram Sebagian orang masih melakukan persidangan Padahal Allah menghalalkan jahidia pernikahan Apa rasanya dihadapan Allah? Maka ingat Allah berfirman Kata Allah, katakan kepada orang lain Andai kata orang tua kalian Andai kata anak kalian Andai kata saudara-saudara kalian Istri-istri kalian Kalilah bangsa kalian Harta yang kalian kumpulkan Perdagangan yang kalian memiliki yang kalian takut kerugiannya Dan rumah-rumah yang kalian senang tinggal disana Karena itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulullah Dan berjihad di jalan Allah Maka tunggulah Tunggu berusaha yang Allah Semuanya akan hancur Allah akan memiliki saksim perhatian Maka berusaha Ketika ada sesuatu hal, kita tanya Allah cinta gak sama ini? Allah gak suka Ini berusaha kita untuk meraih cinta Allah SWT Yang terlima Mengajak hati untuk selalu Mengkaji asma Allah dan sifat-sifat itu Sehingga kita bisa menyaksikan yang dimakati kita Menyaksikan nama-nama Allah yang indah itu Dan jauh takkan kita berpindah-pindah dari satu nama Allah ke nama yang lain Perlu kita punya kajian khusus tentang asma Allah SWT Perlu kita mengkaji tentang Tauhidun asba O sifat Karena orang tak kalah Mengkaji nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Kecintaan akan tunggu Tidak seperti orang-orang yang menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Yang mengatakan Allah tidak punya sifat Allah tidak mencintai Allah tidak membenci Subhanallah Allah mengatakan bahwa dirinya adalah Al-Wadud Siapa Al-Wadud? Dia adalah yang mencintai dan dicintai Allah mengatakan Allah cinta kepada orang-orang yang sifat Allah ma'as sabirin Bersama orang-orang yang sifat Allah tidak cinta dengan orang-orang yang berlebihan Maka kita perlu mengatakan Dan Subhanallah Sesuai dengan kenalnya Antum sama Allah Sebesar itu pula cinta Antum kepada Allah Jemaah rahmatullah Innuqai mengatakan Al-Wadud Al-Wadud Ahab Kita akan mencintai Di mana kita tidak cinta kepada Allah Terkala Antum membaca Al-Wadud 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 Y taoah rahmatullah Al-Wadud 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 Tuhan ada sebuah doa yang dianjurkan oleh nadi untuk dibaca sampai masing-masing Allahumma a'inni fa'fu'an Mas Allahumma innaka a'fu'un Tuhibun a'fu'a fa'fu'an Masya Allah Kayaknya, bolehkah dapat hadirannya Tuhibun a'fu' Oh ya Allah Bayangkan Tuhibun a'fu'a Doain Allahumma a'inni fa'fu' Ma'fu' ma'fu' Tuhibun a'fu' Dan a'fu' cinta Disebutkan yang pertama nama Allah'fu Yang kedua sifat Allah'fu' Allah'fu' cinta dengan ma'fu' Fa'fu' am'fu' ma'fu' Apa setelah an'fu' baca do'a'fu' Pantas antum mengatakan Kepada saudara antum yang punya salah sama antum Tidak ada maaf begini Pantas Antum terus-terusan mengatakan Allahumma innaka a'fu' Tuhibun a'fu' Fa'fu' amin Dan saudaranya minta maaf Aku anak punya salah sama antum Maafkan anak Anak akan tuntuk Di akhir Minta maaf dia Maka disini seorang yang kenal sama Allah Dia akan jadi Beribadah dengan nama Nama Allah Kalau rumah menjelaskan bahwasanya Tentang hadith Nabi A.S. Allah memiliki 99 Nama Mi'am illa wa'ida 100 Kurang satu Man a'fu' Al-Qadal Jam'ah Beraksa dan menghitungnya Dikkatkan Sebutkan empat tingkatan menghitung Asma'ullah Al-Qadal Jam'ah Mana yang sudah maji Yang maji Tuhid Asma'u Sifat Jam'ah Sebelah sini Yang di luar Atau gak kepernasan di luar Alhamdulillah Masya'ullah Siapa jam'ah Masalah Asma'ullah Bagaimana Nabi mengatakan Barang saya yang menghitungnya Dia akan masuk surah Bagaimana menghitung Asma'ullah Al-Qadal Jam'ah Supaya kita masuk surah Yang pertama Menghafal Hafalkan Asma'ullah Al-Qadal Jam'ah Bagaimana yang menjawab Al-Qadal Jam'ah Itu bukan Dari sabda Nabi Yang ada surah Tapi itu istihad Para ulama mengumpulkan Mungkin ada sebagiannya yang dikritisi oleh Surah Al-Qadal Jam'ah Tapi secara umum Dan Surah Al-Qadal Jam'ah Tapi ada beberapa yang dikritisi Yang kedua Tadi menghafal Menghafali Biasanya tingkatannya anak-anak Anak-anak belum bisa memahami Tapi kalau sudah dewasa Memahami Apa maknanya horoselfie Apa maknanya aduap di Apa maknanya Kobi Mulai kita Naik Kelas Memahami Yang ketiga Setelah memahami Yang ketiga Setelah memahami Berdoa Berdoa Mulai disini Dia hafal Dia maknai Bahwa dia berdoa Dia tahu Dia butuh Selama Allah Baik Yang keempat Ini tingkatan yang paling tinggi Adalah Mengamalkan Dengan kehidupan ini Dia beribadah dengan nama ini Contohnya tadi yang kita sebutkan Ketika antun berdoa Allahumma Innaka akun Suhibbul Afwa Faktu'ani Antun jadi sukat memahami Orang Antun kenapa sih Kok suka memahami orang Jadi Malangnya Allah itu Mampu Antun kenapa Sukat berbagi Allah itu Subhanahu Allah Ya maka Makan Makan Ketika antun tahu Allah itu Inna Allah akan Alikum Profi Allah selalu mengawasi Sehingga antun hidup Dalam pengawasan Allah Maka itu tingkatan yang keempat Dan dengan mengenal Allah Lewat asma Waduhus Dan sifat-sifatnya Tidak akan sampai tingkatan ihsan Antak budak Wa Kaan Nekatara Fa'innan takuntara Fa'innan huya Martabat ihsan ini Itu dua Yang pertama Kita beribadah kepada Allah Seakan-akan kita melihat Artinya kita dengan penuh Cinta Datang kepada Allah Terus Kita datang kepada Allah Dengan terus Beraman soleh Seakan-akan kita melihat semua Kebaikan-kebaikan Allah Kepada kita Dan nama-nama Allah Sifat-sifatnya Kalau tidak bisa sampai tingkatan seperti itu Ini tingkatan cinta Paling tidak Paling tidak Tingkatan yang kedua Ba'innan takuntara Ba'innan huya Ba'innan huya Ba'innan huya Ba'innan huya Ba'innan huya Senantiasa menyaksikan kebaikan Kebaikan-kebaikan Allah Kepada kita Dan nikmat-nikmat Allah Yang Allah anugerahkan kepada kita Yang lahir dan baik Karena ini akan mendorong kita Untuk mencintai Antum bayangkan jemaat Kalau ada orang datang ke rumah Antum Mas Lalu dia ngasih Kunci mobil Ini kunci mobil Ini STMK Ini PPKP Apakah ini mas Tuhan diri bantu Mobil apa Buat anju Kira-kira itu kita gak sama orang itu Orang itu pergi pulang Mungkin itu gak jumpa lagi sama orang itu Antum akan ingat orang itu terus Setiap kali Antum naik mobil itu Antum akan ingat Ini pemberian pulang Setiap ada orang yang naik bersama Antum Antum akan jelaskan Ini mobil dikasih bersama pulang Terus Antum lakukan hal itu Tapi takal Allah Memberikan dua kaki sama kita Yang kita gunakan tiap hari Kita ingat sama kebaikan Allah Sering lupa Kita baru ingat kalau kita sakit Antum baru akan ingat ketika melihat orang pincak Tentu melihat ya Allah Antum melihat orang kita baru ingat dengan nikmat matanya Nah Siapa yang siap Kedua bulang matanya Diganti uang 2 miliar Siapa yang siap Tentu siap Bahkan 10 miliar orang mungkin juga marah Tapi kenapa kita tidak memandang kebaikan Allah Berapa kali Antum berdoa Allah Kabulkan doa Maka pandanglah kebaikan-kebaikan Allah kepada kita Yang ada pada diri kita Jangan yang jauh-jauh Yang ada pada diri kita Antum ketika potong buku Antum Disunakan potong buku Antum melihat ya Allah Ini dari Allah Ada orang yang bukunya tidak keluar Ada yang tidak punya memang putus di tengah Jadi jemari Sedang Allah memberikan kesempurnaan kepada Allah Maka ingat Pandanglah kebaikan-kebaikan Allah kepada kita Ingat Itu akan membuat antun cinta semua Karena manusia Ya secara Secara naluri Cinta kepada orang Berbuat baik Pep yang ketujuh Nuhai mengatakan In kisarul khaldi wikulli yati ijaitin di Allah Apa ya? Seakan-akan kita memecahkan hati kita Tunduk merendah dihadapan Allah Dengan semua Kita perlu datang kebaikan Mengakui semua dosa-dosa kita Mengakui kepada Allah yang semua Minta maaf sama Allah Dengan semua nikmat yang aku berikan sama Allah Aku masih buat banyak dosa Maka ini yang akan menunggu kita kepada kita semua Yang kedalam Menyediri dengan Allah Kita perlu ada waktu-waktu menyediri dengan kekasih kita Khususnya di waktu turunnya Allah ke lamir dunia Di sepertiga paling akhir Atau khususkan waktu Hidupkan alam Malam ini aku mau duduk sama Allah Baca Al-Kur'at Antum berdiri menghadap Allah Dengan hati Kadang-kadang ada orang bangun-bangun hari Sambil tidur-tidur Tidak apa-apa Tapi usahakan antum berhadap dengan Adam Tidak apa di depan pencipta Ketika aku hamparkan senjata Duduk Seperti orang yang duduk di hadapan pencipta Terus Antum mohon sama Allah Antum baca Al-Quran Karena membaca Al-Quran di malam hari lebih utama dan pada di siang hari Khususnya di waktu waktu menyediri Kemudian Antum tutup setelah selesai Antum berdoa berguna Sama Allah tutup dengan istighfar dan tolman Tidak apa di surga itu Bagaimana mereka Ketika di sepertiga malam hari Allah katakan Wadil ashari Hum yastawfirun Di waktu sahur mereka itu istighfar dan tak ampun sama Allah Janda-janda Maka itu perlu pindah waktu Khususnya Ketika orang-orang sedia tidur Tuhan bahkan senjata Tidak ada yang tahu Dan usahakan jangan cerita dengan siapa-siapa Sebagai orang Masya Allah Ketika ditanya Apa matamu kok merah Itulah Cerita apa dia? Ya cerita katanya Khusus Harus mempikirkan mahluk-mahluk Tidak perlu ngomong itu Ngomong-ngomong Kenapa matamu kerah Matamu mungkin keliling Penat atau apa itu Tapi di Syomba tidak apa-apa Semua perlu menceritakan macam-macam Kadang-kadang sebagian orang yang masuk Pagi hari ngaku Masa jam tujuh sudah matamu Beda sama hantu Hantu bangun kan jam tujuh Ada yang bangun jam tiga Sudah bangun Kenapa yang menonton bola Hantu Yang ke-9 Duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah Duduk bersama orang-orang yang solek Yang benar kecintaan mereka Bukan orang-orang muda fikir Karena ada orang-orang yang gak kumpul Semantung ngomong yang baik Kumpul sama orang lain Ngomong yang lain Hantu mencari orang-orang yang benar-benar baik Yang cinta sama Allah Yang kelihatan dari penampilan Tapi penampilan di Allah Tidak cukup Nampak dari ucapannya Terusnya gini orang yang solek Hantu ambil Muddiara muddiara indah Yang keluar dari Dan jangan berbicara Kecuali ada maslahat Ketika kumpul sama mereka Kita mau punya satu manfaat Paling tidak untuk duduk sama orang solek Pulang Dapat pahitnya Gak dapat dosa Tapi sebagian diantara kita Itu suka duduk sama orang-orang yang Ngerumpi Pulang bawa apa Pahalanya hilang Dosa mau pulang Seharusnya aku mencari sohib Yang duduk sama dia Pahala antung gak berkurang Tapi antung pulang Bawa pahala tambahan Ijab merupi kalah pulang Ini untuk menambah cinta Kepada Allah jenna jenna Baik yang terakhir Yang ke sepuluh Meninggalkan segala sebab Yang menghalangi Hati Dari Allah jenna jenna Jadi meninggalkan penusaha Penusaha Karena kata Nabi SAW Innal abda Iza adna badamun Nukita tipan bihi nukta seudah Sesungguhnya orang-orang ketika melakukan dosa Hamba ketika melakukan dosa Mereka akan ada nukta hitam di hatinya Fa'idha ta'ba Wa naza'awas da'upara Suhidha bambu Kalau dia bertobat Dia tinggalkan itu dosa Dia beristirah Maka hatinya akan bersih Kita kan gak mungkin Meninggalkan dosa Artinya Semua lakukan dosa Tapi harus kita lakukan Setiap lakukan dosa Beristirah Wa hati sayyat terhasil Dosa ikuti dengan kebaikan Dosa ikuti dengan kebaikan Terus dengan istirah Insya Allah Hati kita tidak akan tertutup Karena ada orang-orang yang tertutup dari Allah Mereka adalah orang-orang yang tertutup dari Allah Jangan jauh salah-salah Satu sebabnya Dosa-dosa yang dilakukan itu Maka ingin dosa Ketika terjebak dengan dosa istirah Kembali kepada Allah Berkawabat Insya Allah Kita tetap akan mendapatkan cinta Baik Siapa yang mengikutkan sepuluh sebab Anda kasih angin Nah Oh ya Tuhan Mana maiknya Ya Yakin Sebab Meraih kita Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum sebab meraih kita Allah Yang pertama Membaca Al-Quran dengan Tadabbur Yang kedua Mendekatkan diri kepada Allah Dengan ibadah sunnah setelah yang wajib Yang ketiga Senantiasa berjikir dalam semua kondisi Zikir dengan lisan hati dan kondisi Dan amal Lisan hati, amal dan kondisi Yang keempat Mengutamakan apa yang cintai Allah Dari apa yang kita cintai Khususnya saat-saat kita harus memilih Yang kelima Mengajak hati untuk selalu Mengkaji asma dan sifat Allah Yang keenam Senantiasa menyaksikan nikmat-nikmat yang Allah Berikan kepada kita Baiklah ilmu membatim Yang ketujuh Merentahkan diri Kita dengan setenduk penduknya kepada Allah Mengakui nikmat-nikmat Allah Dan mengakui dosa kita kepada Allah Yang kedelapan Menyendiri dengan Allah Yang kesembilan Duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah Yang kedelapan Menyendiri sama Allah Kapa? Dib seperti ini Dan yang sepuluh Meninggalkan segala sebab-sebab Yang menghalangi hati dari Allah Wa'alaikum Masya Allah Dapat sepuluh semuanya Masya Allah Masya Allah Pertanyaannya pakai Keren banget Jadi dari dasi yang berikan Tapi itu tulis soal Masya Allah Pertanyaannya pakai Assalamualaikum Ustaz Saya hamla Allah Mudah-mudahan Semuanya Bukan cuma yang bertanya Bagaimana meyakinkan perasaan Kalau seorang itu jodoh saya Saya dulu pernah ketemu atau telepon Hanya melalui WA Lebih capek lagi Saya ada plan untuk pulang Apakah dengan saya pulang Apakah dengan saya pulang Apakah dengan salah satu bentuk Kertian saya Berkaitan dengan jodoh Allah Karena baca berita Ada seorang yang dibulung sama sebutnya Baca Gara-gara ketika ketemu Selalu bertanya Kapan kawin Jadi Bagaimana sekarang Menyakinkan perasaan Kalau seorang itu jodoh saya Pertama kita itu Tidak bisa tahu Pulang itu jodoh kita Atau pulang itu jodoh kita Kecuali kalau sudah menikah Udah tahu yang jadi jodoh kita Yang jodoh pun kadang-kadang jodohnya Hanya terbasas waktunya Dua tahun jalan Dah sudah jodohnya sampai di sana Sekarang dalam Islam mengajakkan Bagaimana kita mencari jodoh Pertama kriteria Sudah ditentukan Yang kedua Untuk musyawarah Untuk musyawarah Untuk musyawarah Semua orang-orang yang soleh Musyawarah sama keluarga Ini ada bulan Lalu untuk Aku wa'atul Ma'ayku Ada bulan maul lama Ma'ana Tolokkan Tahu dengan bulan Musyawarah sama Dengan orang-orang yang soleh Setelah musyawarah Ada orang memandu Insya Allah baik Antut istiqom Minta pilihan semua Allah Kadang-kadang keputusan kita Tidak selalu Lai Walaupun secara ukuran Sudah bagus Ini orang yang tetap istiqom Minta pilihan kepada Allah Sebenarnya Antut melihat bagaimana sahabat nabi Ketika dilamar Tidakkan kepada Nabi Alhamdulillah Sambia Allah Aku dilamar oleh Kuran dan Kuran Apa sikapku Mana aku Nabi 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 Berintahkan sebagai perempuan Untuk nikah Seperti Zaid bin Harithah Disuruh Menikahi Zainab 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 Tidak mau Cuma Rasulullah Namun Jodohnya Zaid bin Harithah Dengan Zainab Tidak lama Karena Setelah itu berjalan Kemudian Zainab Dinikaya oleh Rasulullah Rasulullah Tadi 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 Đi Bagaimana patrons Tadi Kalau diakun dia bukan nama aslinya berarti dia menimu. Berarti bisa jadi dia punya akun lain, ini, itu, macem-macem. Tapi kalau dia nama aslinya dia, selesai insya Allah. Nggak ada masalah. Nggak masalah, namanya memang samaran, supaya keren. Kenapa itu dia? Karena dengan mengikuti dia akan terlihat dia ini seperti apa. Teman-temannya bagaimana? Burung itu berkumpul dengan sejenisnya. Nggak ada burung darah kumpul sama burung biru. Nah, diajak omong, nggak janggung. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin tanya. Apakah nanti di Padang Masya kita masih bisa bertemu dengan orang tua kita? Nah. Nabi kata Nabi al-sallallahu alaihi wa sallam. Amma fi thalata di bawah timpan. Di tiga tempat, orang tidak akan ingat dengan orang-orang lain. Yang pertama, terpendam. Di Padang Masya akan banyak kejadian-kejadian di sana. Ada tiga tempat yang kata Rasul Sallallahu alaihi wa sallam itu, kita tidak akan ingat sama orang lain. Kita hanya ingat sama diri kita sendiri. Sampai jumpa. Nah, mana berikutnya? Yang pertama, ketika pembagian kita, ketika rakot dibagikan, itu orang hanya memikirkan, dengan tangan apa, aku memaikirkan. Sampai dia dapat rakotnya, baru dia kembali ingat dengan saudara. Kemudian yang kedua, ketika ditimbang. Yang ketiga, ketika disirup. Di lain tempat itu, tidak ada masalah. Sebagaimana nanti orang-orang akan mendatangi Nabi Adam AS, akan datang kepada Nabi Duh untuk kita syafaat nantinya, ke Nabi Ibrahim. Mereka mengenali itu semua. Seperti Juhan, Maka kita doakan kepada, kita doakan ke dua orang tua kita, agar diampuni dosa-dosani, dan dimasukkan ke surga Allah. Nah, apa yang sebelumnya? Ini bukan pertanyaan, tapi pengumuman. Gimana ya, Pak Hikian? Saya jomblo, 20 tahun. Alhamdulillah punya pekerjaan dan calon, mahasiswa di Ulusan Basara. Saya ingin menikah, tapi belum punya calon. Badan hari di alir kelas ada yang minat. Masya Allah. Saya juga punya teman, saya 25 tahun, dia belum nikah, minta dijarikan juga. Aku cari sendiri. Kalau anak teksi, dijarikan. Mana besar sudah bisa cari sendiri. Dan balik-balik aku nanti hubungi, balik-balik masjid. Mana balik-balik? Ada calon? Masjid alifah. Nah, insya Allah masjid alifah nanti akan memang spiro jocok ini penting. Dan harusnya, kalau komunikah ini, berangkat ke pesantren Tafir. Dan ke pesantren. Ya, Ulusan. Tapi, memang tak hafal Pur'an. Dia jangan ke pesantren Tafir Pur'an. Dari pesantren lainnya. Yang sesuai, kira-kira itu diterima. Tapi, kira-kira itu anak mudah-mudahan yang pada jumlah yang belum menikah. Segera menikah, kemudiannya anak-anak budeng pada naji, tolong bermusyarah sama orang tua saja. Yang berulah haka sama orang tua. Kadang-kadang kau tahu kau ini. Oh, Bapak anak-anak setuju. Anak daripada bersinah, mudah menikah saja. Bagaimana cara agar niat kita itu benar-benar lurus di lantaran. Karena terkadang niat itu suka mengencil. Walaupun niat awalnya sudah balik. Jadi, Masalah niat ini, ulama-ulama besar dan karna-masalah pun berbicara tentang niat. Sufyan mengatakan, Ma'ala itu syai'an asyadda'ala nafsimin niat. Aku gak pernah, apa ini? Ngopeni, ngopeni itu, ngurusin. Nah, ngurusin sesuatu yang lebih berat daripada ngurusin niat. Bagaimana? Bahasa lah, ngopeni. Kenapa gak ngopeni bahasa ini? Apa, kita tinggal di kampung. Bahasanya kacau. Anak sampai ditanya sama teman. Ustaz, eman-eman itu apa sih Ustaz? Ustaz, Ustaz ngomong eman-eman. Apa eman-eman? Saya. Bahasa Turki, bahasa Turki, Sampai dimana kita tadi, ya perkataan Sufyan mengatakan, aku tidak menguruskan sesuatu yang lebih berat daripada menguruskan niatmu sendiri. Maka bagaimana sekarang supaya kita bisa ikhlas? Pandai perjalanannya, dan kita tidak boleh berhenti. Allah mengatakan, Beribadah kepada Allah, Sampai kapan? Sampai keyakinan. Sampai kematian. Maka berkaitan dengan mengobati, kita kebisni. Yang pertama, antum menatapun, kembali lagi. Yang kedua, kenapa antum rian? Kenapa sih? Pilihan itu kan, karena ini dipuji oleh orang. Apa gunanya orang semasjid ini kalau pujiannya? Apa gunanya orang seindonesia kalau dia mempunyai? Mereka mempunyai, tidak ada gunanya. Karena yang pujiannya berguna itu pujian Allah. Maka terkala untuk ini dipuji, untuk minta pujian oleh Allah. Karena kalau dia seperti kemalangan. Yang ketiga, usahakan amalan itu disembunyikan. Amalan kita usahakan disembunyikan. Karena kalau amalan itu terlihat, Gapakah beraman terang-terangan yang disampaikan suara sunnah di masjid? Mulai. Saudapah terang-terangan, Kata Allah itu disodapati, Banyak ini manis. Kalau kalian bersodapah terang-terangan itu manis. Tapi kalau kalian sembunyikan saudara kalian, Lalu kalian berikan kepada orang yang fakir, Itu lebih baik. Maka kalau ada baik dan lagi baik, Kita memiliki yang lebih baik. Dan insya Allah dengan itu berusaha menutupi perbuatan itu. Dan Nabi memperlajurkan kita untuk memiliki khibun bin amalim soleh. Amal soleh yang tersembunyi. Maka insya Allah, Kita bisa dikeras. Tapi kalau perang-perangan berat, Umrah dan haji, Bisa gak sembunyi-sembunyi? Alhamdulillah bisa sembunyi-sembunyi. Sekarang antum umrah bisa berangkat pakai travel dari kampung. Sehingga orang di sekitar rumah gak ada yang kampung. Tapi jangan sampai sana, Bisa berikan kampung, Sedang di rumah Allah. Dan di sekitar itu sendiri. Masa gak seperti ini? Maka harus menikuti terus-sembunyi. Kemudian terus. Artinya hari ini mungkin bisa ikhlas. Besok muncullah ingat gak bener. Obatinlah. Ini mungkin cinta kepada Allah. Dengan pikiran tadi. Bahasa ini manfaat, Ujian orang-orang itu tidak ada buat kita. Baru-baru buat kita. Baik, ini ada pertanyaan. Ustaz, rumah tangga kami sering berantem. Bahkan hal sepilipun. Apakah itu masalah agama? Keegoisan dan ekonomi. Apakah dibolehkan dalam agama? Ketika kita memutuskan untuk menjalani? Subhanallah. Hidup ini dilihat. Nah. Terkadang. Kesalahan terjadi ketika memilih pasangan hidup. Dari awal itu salah. Untuk mencari pasangan hidup. Tidak dengan kriteria yang diserahkan. Atau proses untuk menikahi dia. Tidak dirikan oleh Allah SWT. Sehingga rumah tangga yang diharapkan menjadi mawad dan warah mengadam. Baik hijab-jabih enggak. Bahkan sebagian orang enggak kepingin pulang ke rumahnya. Kecuali kalau istrinya hidup. Kenapa? Dari pada ribu. Hanya kalau kita bekerja selalu dikanya. Kok telah ini, itu, macam-macam. Ganti sekarang. Jadi perempuan. Ini para wanita. Belajar dari wanita. Ya sahabat. Bagaimana mereka. Mereka menghormati mereka. Di Jepang. Ini cerita di Jepang. Masya Allah. Wanita Jepang itu terdiri. Tradisi mereka. Bukan agama kita. Dan agama kita lebih baik dari mereka sendiri. Tradisi wanita Jepang itu. Kalau suami berangkat kerja. Itu diantar ke Nusa. Yang terkenal dikasih bekalnya. Sampai ke pintu pada. Kemudian. Ditung. Sampai menggerang dari pandangan mata. Baru istri masuk ke dalam. Rumah. Ketika pulang. Ini cerita orang Indonesia yang menikah dengan perkuan Jepang. Ketika sati itu masuk ke dalam. Dia akan dibukakan. Sepatu dibukai. Kemudian diambilkan air hangat. Masya Allah. Masya Allah. Siapkan istrinya kayak gitu. Yang kasih hadiah. Nah. Jangan masuk. Kambar lagi hadiah. Dua hadiahnya. Yang usaha ada. Masya Allah. Betul. Itu akhlak. Seorang wanita yang Masya Allah. Kita tidak kalah. Tadi masalah. Setelah jadi. Tadi masalah. Suami datang. Jangan ditanya. Dari malu. Yang ditanya. Seorang istri melihat suaminya baru datang. Tanya. Tapi ini apa? Kalau yang panas. Yang dingin. Yang anget. Semuanya sudah siap. Masya Allah. So. Kasih itu. Makanan. Dipersiapkan. Ditaruh. Sehingga masalah-masalah. Yang memicu. Pertekan itu. Jadi dua-dua pindah. Suami istri harus menjaga. Jadi jangan berpikir cerai. Ini kan berpikir. Kalau memutuskan bercerai. Boleh gak dalam cerai anu. Cerai itu solusi terakhir. Bisa jadi anu bercerai. Masalah ini pun kembali ketika menikah. Karena penyakit gak ada sama anu. Siapapun istrinya. Siapapun suaminya. Antunya gak berubah. Maka jangan berpikir untuk bercerai. Bahkan Allah mengatakan kepada para orang. Wa hamshiru hunna bil ma'ruf. Berkataulilah. Ya istri istri kalian. Dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang patut. Dengan sesuai. Kalau benci. Apa suruh cerai anu. Apa suruh cerai anu. Mungkin gak ada tahu. Karena teh itu habis. Beli termos. Betulnya mas. Karena masalahnya kan udah tahu. Suami gara-gara teh ribut. Kasih cermin. Kalau tiba suami mau mana. Mana tehnya. Satu termos. Kalau masalahnya. 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 Kalau masalahnya suami. Kaus kaki. Ada memang. Suami masuk rumah. Kaus kaki. Tinggal kemana. Pagi ribut. Kaus kaki kemana. Masya Allah. Sebelum. Suami anti marah. Anti sudah beli. Dua lusin. Kaus kaki. Kaus kaki. Kaus kaki. Pokoknya segala celah. Yang memicu. Keributan dalam rumah. Tadi. Jangan beranggapan. Kusat. Masalahnya remeh. Ya sudah. Kalau masalah remeh. Menyebabkan keributan. Dirangkan masalahnya. Itu tugas. Seorang istri. Suami pun seperti itu. Apa masalah. Keributan ini. Oh masalah keributan ini. Ustaz. Ya. Kadang kalah. Istri itu. Minta diberikan sesuatu. Nggak ada. Ketika. Seorang suami. Istri minta sesuatu. Nggak ada. Antu belikan bunga mau. Sampai rumah. Afwande. Yang mau minta. Bahan. Tapi ini. Perfek. Ini ada hal-hal. Yang bisa diselesaikan. Jemaah. Tidak. Dengan perceraian. Tidak. Karena perceraian ini. Dicintai oleh iblis. Kecuali dalam kondisi. Memang. Tidak. Memungkinkan. Bisa dilambilkan. Bahan. Berpikir. Percaya. Bagi masalah ekonomi. Istri. Banyak yang tidak panggil bersyukur. Itu kata Rasulullah SAW. Wanita itu banyak yang mati. Ya. Tapi tidak semua. Rasulullah SAW mengantarkan. Puri itu benar. Tampakan. Kepada aku. Perangkat. Tidak. Kemudian. Kemudian. Kenapa? Ya. Masalah ekonomi. Kadang kawan. Masalah biasa. Suami yang dilupakan. Yang furnat ihsan. Yang furnat asyir. Ia kufur dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Ia kufur dengan suaminya sendiri. Padahal. Suaminya telah banyak berbuat. Ustaz. Tidak ada baiknya suami anak. Iii. Sudah mati. Suami anak. Ustaz. Anaknya harus menginapak. Udah. Tidak ada baiknya. Dia sudah lupa dengan semua kebaikannya. Padahal. Pasti. Ada kebaikan di diri. Suaminya. Kalau tidak ada kebaikannya. Kenapa? Kau mau nipin Nabiya. Barang kau nipin Nabiya. Barang kau nipin Nabiya. Ustaz. Saya sudah meningkat 17 tahun. Tapi sampai sekarang rasa cinta itu belum ada. Yang ada rasa kasihan. Apakah anak berdosa? Kasih solusnya buat anak Ustaz. Subhamu. Tidak semuanya dibangun di atas kita rumah kami. Di masa Umar al-Hattam. Ada seorang hadim yang namanya Abu Azra. Iya. Umar al-Hattam. Dia itu dikenal. Setiap wanita yang dimikahi selalu budak cera. Akhirnya nama Abu Azra jadi jelek di masyarakat. Suatu hari. Dia membawa sahabat dia. Abdullah bin Al-Fahd. Dia bawa ke rumahku. Finilah. Kau masuk ke rumahku. Aku ingin kasih tau kenapa. Perempuan-erempuan itu adanya buka cerai. Atau dipaksa puluh. Ternyata istrinya itu tidak cinta sama suami. Abu Azra mengatakan kepada istrinya. Anshuduqinda. Aku mau minta dengan nama Allah rupanya. Engkau cinta sama aku. Pertanyaannya masalah cinta. Bisa apa orang dipaksa cinta? Berat. Kata istrinya. Aku tidak memaksa aku. Kayak gitu. Nggak aku minta dengan nama Allah. Jawab dengan jujur. Apa jawab istrinya? Ya enggak. Aku gak suka semua. Apa kata Abu Azra? Kayak gini nih istrinya. Modelnya kayak gini. Nggak ada yang suka sama suami. Gimana aku mau hidup? Coba dia. Akhirnya laporan kepada Umar Bukhato. Setelah laporan Bukhato ditambil istrinya. Dia tanya semua Umar Bukhato. Apakah engkau yang mengatakan kepada suaminya. Kalau engkau tidak cinta sama dia. Iya. Dia memaksa aku dengan nama Allah. Pintanya. Apakah engkau boleh aku berdusta? Anak istrinya. Kata Umar Bukhato. Ini dia tidak masak. Termasuk. Dusta yang diperbolehkan adalah Dusta yang diantaraku. Suami istrinya. Kata Umar Bukhato. Fa inna afalla al-guyut al-ladhi dupna'alhu. Sedikit rumah tangga itu dibangun di atas cinta itu sedikit. Walakimna umyata'amaluna di islamun ihsan. Mereka itu bermuamalah dan terang reka. Eh karena tadi. Karena syariah islam. Aturan yang memang harus menghargai istri. Aturan yang harus menghargai suami. Bapak-bapak. Jangan dipikir istri bapak-bapak itu masih cinta. Bapak-bapak. Kadang malah cuma kesian aja. Iya. Bapak-bapak. Yang melihat suaminya. Aduh. Sudah tua. Tapi gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sabar mengalami dirinya. Betul. Apalagi kalau sudah sakit-sakitan. Istri jadi berat. Permintaan yang macem-macem. Kadang-kadang yang ada adalah kasihan. Nah masalah. Hasan al-Basri. Hasan al-Basri. Hormat. Ditanyain tentang jodoh. Oleh seseorang. Dia mau menikahkan putrinya. Apa kata Hasan al-Basri. La tuzawuj ibna kata illa mintami. Dia mau menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Kenapa? In ahabaha'at rom. Wa innam yuhibbaha'at. Orang bertakwa. Cinta. Kalau ada cinta sama istrinya. Apa yang akan terjadi? Dia akan memuliarkan istrinya. Tapi kalau dia tidak surat sama istrinya. Apa yang dilakukan orang yang bertakwa. Dia tidak akan mendolibin ahabah istrinya. Jadi kalau dikatakan. Apakah semua harus cinta? Tadi ya. Ibu hana rajaka. Fa inka iktumuhuna. Apabila kalian benci kepada istrinya. Kadang-kadang dia benci. Tidak suka. Tapi lihat kepada kelebihannya. Mungkin tadi itu kesian. Ya. 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 Maka. Demikasih saya itu. Semoga. Allah mengasihi muntah di tuan-tuan. Nah. Ini anak-anak bertanya. Pertanyaannya di luar tema Perempuan kan diwajibkan untuk menutup aurat Karena pernah dinyatikan tidak menutup aurat Maka ada empat laki-laki yang ikut masukkan raka Ayah, suami, saudara laki-laki, anak laki-laki Bagaimana ya Ustaz? Tuan-tuan-tuan Tidak Rasulullah SAW mengatakan Ulu lukum ra'i, ulu lukum maskulunan rakyat Kalian itu semua adalah pemimpin Dan kalian ingin minta pertanggung jawaban Seorang ayah akan bertanggung jawab dengan anak-anak Bukan berkaitan dengan nutup aurat atau tidak Berkaitan dengan semuanya Anaknya tidak sholat, bapaknya akan Agak anaknya tidak kuasa Bapaknya akan mempertanggung jawabkan Karena dia bertugas untuk membuat pimpinan kepada dia Jadi bukan urusannya dengan aurat saja Tapi dengan perintah-perintah Allah dan malamannya Seorang suami, ya Dia juga bertanggung jawab terhadap istrinya Kenapa dia tidak menegur istrinya? Kenapa dia tidak ajar istrinya? Bukan masalah aurat yang dia sampaikan Dan semua masalah agama Istrinya tidak sorang Istrinya dibah Dibiarkan Dapat dosan Karena dia harus membimbing istrinya Seorang kakak Kakak lagi lagi Atau saudara lagi lagi Ketika melihat kemungkaran di keluarganya Dia punya kewajiban untuk mengikahnya Kemudian anak Ketika dia melihat orang tua yang melakukan kemaksiatan Bukan yang ibu bapaknya juga Dia dimintakan untuk menyampaikan Apabila dia melihat kemungkaran Lalu mendiamkannya Maka telah dia akan mempertanggung jawabkan Kenapa dia tidak mengingkali kemungkaran tersebut? Jadi bukan hubungannya dengan Aurat saja Bukan urusannya sama perempuan Tapi dengan semuanya Bapak akan mempertanggung jawabkan anaknya Suami akan mempertanggung jawabkan istrinya Seorang kakak atau adik Itu akan mempertanggung jawabkan ke keluarganya Ketika dia melihat kemungkaran Dia biarkan seorang anak pun seperti itu Kalau dia melihat orang tua yang matuh dan kemahsiatan Maka anak menjadwahi Sebagaimana jadwah Kami diperoleh kepada bapaknya Nah berhenti Kami diperoleh menjadwahi bapaknya Bawak Suami mengikuti pertemuan di waktu laut marah Saya sudah sering mengingatkannya dengan baik lagi Tapi sering marah suami yang marah Syukuran atas nasihatnya Subhanallah Ini sepertinya karena kesalahan memilih Suaminya enak kok Bagaimana nanti kok mau? Apa yang menjadi tolak hukum? Tolak hukum dengan tolak hukum? Salah Ada yang tekur sama jasa Bukan tolak hukum Yang betul itu Tolak hukum Oh enggak Sebenarnya tadi gue bahas Dua tulang yang boleh Oke Wabah Kebiaran yang menekur jasa Bukan tolak hukum Satu yang betul Tolak hukum Nah salah memilih Salah memilih Apa yang menjadi tolak hukum Menerima dia sebagai suami Nanti melihat kepada hartanya Melihat kepada ketampalannya Atau melihat kepada agama dan akhlak Mungkin itu yang tidak dilihat Agama dan akhlak Sehingga sekarang suami Dalam kondisi dikasih nasihat Salah Salah Bagaimana sikap istri? Yang pertama saya tahu bila Bahwa senyap suami ini Allah tempatkan sebagai pemimpin Dan menasihati pemimpin Tidak sama dengan menasihati Anak tua Maka perlu kondisi yang khusus dan spesial Paling tidak kalau mengomongi sama suaminya Di waktu suaminya sedang Tidak punya masalah Jadi ketika memang dia lagi semang Kita kasih minuman yang enak Ini bang tandoh lagi macam-macam Setelah dia makan Bapak boleh aku ngomong Izin Ketika seorang yang ngomong Apa? Masalah sholat lagi Iya Aku sholat Sya Allah dia mau sholat Atau kita berusaha untuk berbuat baik Jangan sampai terkesat menghurui Karena dia pemimpin Maka caranya memang harus dengan sharing sama dia Kemudian ngasih nasihat itu Ini dari kondisinya Kalau tidak bisa Mentok nih Tidak bisa ngasih nasihat Cari orang lain Bukan membongkar air sholat Bukan Cari siapa teman suami yang mungkin bisa Mengajak suaminya Jangan sampai air suami tersebar ke orang lain Tapi cari orang yang bisa menyebabkan hasiah Kemudian yang tidak bisa memberikan hasiah kepada suami Sambil terus berdoa Dipuasain suaminya Izin sama suaminya Saya kepikin puasa seneng domis Kenapa? Ya buat mas Karena kepikin doa Nanti hari seneng domis Supaya Allah buka pintu hidayah Buat kita semua Kenapa? Minta Nanti ya puasa itu termasuk kawasul dengan amal sholat Kenapa-apa kita minta semua Nah pertanyaan terakhir Jangan ini cocok enggak Rambat Nah Kira-kira Sudah jam sebelah Oke Pertanyaan terakhir jama Anda carikan pertanyaan yang Berkaitan yang materi Ustaz Anda maksiat dan bertawabat berbulan-bulan Apakah Allah SWT masih mencintai Anda? Anda malu Anda bermaksiat pun tetapi berbiski Bahkan bertawabat Itu Allah Allah itu berbadi rizki kepada semua Dan hati-hati Tidakal Allah membuat rizki kepada kita Dalam kondisi kita berbuat maksiat Kata Rasul SAW Apabila kita melihat Allah mencurahkan rizki kepada seorang hamba Dalam posisi dia melakukan kemaksiatan Semua yang ingin dan dia dapatkan Kepikin ini Allah kasih Kepikin ini Allah kasih Padahal dia selalu berbuat kemaksiatan Maka kata-kata bilang Itu disebut istihteraj Dilulur Allah biarkan Karena orang kalau dikasih rizki Karena kalau lupa Dia jadi di GM Merasa enggak ada masalah Tapi kalau dikasih musibah Dia jadi ingat sama Allah Lalu Rasul SAW Membaca beriman Allah Tak kalah orang-orang itu lupa Dengan peringatan-peringatan Yang diberikan kepada mereka Dikasih peringatan ini Dikasih musibah ini Tapi tetap lakukan dosa Apa yang terjadi Bukan Allah tutup rizki Tapi Allah Kukakan itu rizki buat dia Kuldesnya Sampai takal orang ini senang Gembira Dengan kesuksesan-kesuksesan Yang dia baik Akhirna bukak Allah catup nyawanya Dengan tiba-tiba Bahaya mereka jadi orang-orang Yang putus asa Selesaian Maka dia nanti Kalau kita berbuat dosa Kemudian Allah Tepat kasih rizki Sama kita Jangan-jangan kita sedang Dilulusan Sebagai ulama salaf itu Kalau setahun enggak sakit Dia takut Takut apa? Takut Allah sudah lupas Allah sudah berlindah Karena diantara Tanda-tanda cinta Allah Terpada Allah Allah kasih ujian dan bahan Itu tanda cinta Allah Untuk kena musibah Untuk sakit Untuk ini Ini tanda cinta Allah Kata musib Untuk terbebaskan Dari kesalahan itu Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh